Intro Menurut pemberitaan dari Alfredo Pedula, Rossoneri diperkirakan akan mengajukan tawaran pertama mereka untuk Gianniolo dalam beberapa hari ke depan. Gelo Rossi mengingat ia telah diidentifikasi sebagai tambahan kekuatan ideal untuk sayap kanan lini, serang klub musim depan. Milan mungkin melibatkan pemain sebagai pendukar untuk menurunkan harga yang dipatok Roma terhadap. Pemain Italia tersebut sebagaimana yang diisukan beberapa hari terakhir. Meski demikian, perlu perjuangan ekstra agar rival seri A mereka bersedia menerimanya. Arsenal berencana untuk menikung Bremer, karena mereka juga sedang butuh back tengah. Arsenal kemungkinan besar akan ditinggal William Saliba. Back muda itu dilaporkan tidak masuk dalam rencana sang manajer. Jadi mereka butuh tambahan back di tim mereka, mengingat musim depan mereka sudah kembali bermain di Eropa. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal benar-benar serius untuk membajak transfer Bremer. Torino sendiri berharap masuknya Arsenal bisa memicu perang harga untuk transfer Bremer. Torino awalnya berharap mendapatkan 40 juta euro untuk transfer pemain tersebut. Namun mereka berharap bisa mendapatkan tawaran yang lebih besar. Antony tengah jadi incaran serius Manchester United musim panas. Penyerang Ajax itu diingatkan berhati-hati bersikap di klang. Antony jadi buruan Manchester United untuk memperkuat lini depan. Manager Eric Ten Hag menjadikannya salah satu prioritas, mengingat ia juga sudah tahu kualitasnya. Penyerang 22 tahun itu musim lalu bersinar dengan torehan 12 gol dan 10 asis dari 32 pertandingan di seluruh ajang. Ajax meminta 70 juta pound untuk transfernya, harga yang dianggap Emil terlampau tinggi. Ajax sendiri dalam posisi kuat mengingat kontrak Antony masih berlaku sampai 2025. Antony pun turtiwantiwanti untuk tak memaksa ke klub agar dijual. Karena itu bakal menyelitkannya sendiri. Operan itu mengklaim bahwa Arsenal saat ini sedang tancap gas untuk mendapatkan jasa Martinez. Mereka tahu bahwa MU sedang tidak fokus dalam transfer break, karena MU sedang mencoba menyelesaikan transfer Franky Indijong dan Tyrell Malaysia. Arsenal berharap mereka bisa menikmati MU di posisi ini sehingga bisa mengamankan jasa Martinez. Arsenal sendiri harus siap keluar uang untuk merekrut Martinez, karena sang back dibanderol dengan harga yang tinggi oleh ajang. Raksasa Belanda itu menginginkan tidak kurang dari 50 juta euro untuk pemain timnas Argentina tersebut. Klub Liga Italia Fiorentina dikabarkan telah mendapatkan jasa penyerang Luka Jovic dari Real Madrid dengan status pinjaman pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dari Fockewell Italia, keduanya telah sepakat dengan durasi pinjaman selama semusing penuh tanpa ada opsi pembelian, dan Madrid akan menanggung setengah dari gajinya. Diperkirakan Jovic akan terbang ke Florence pada pekan depan untuk melakukan tes medis, sebelum akhirnya merampungkan peminjaman bersama asuhan squad Vicenzo. Pihak Madrid diakini tidak berkeberatan melepas Jovic pada bursa transfer pemain musim panas ini, apalagi mereka telah mendatangkan Aurelien Tiohwameni dan Rudiger.